Ada orang ngasih tahu dupa kayu baharu wangin, itu berarti dia bukan asli. Jadi, seperti aroma kayu asli, ini asli. Nah, nanti kalau dibakar, karena kayu baharu enggak ada kimia sama sekali, Pak, saya pakai. Jadi, nunggu bakarnya, nunggu sampai keluar barang. Nanti kalau udah sampai keluar barangnya, dia akan nyala terus. Nah, nanti harunya itu keluar seterahnya. Nah, masih terasa sopah. Nah, nanti semakin tipis ini kan masih asapnya banyak. Semakin tipis, semakin tipis, aromanya semakin manis. Tidak bisa dekat, justru gaharu itu kita bakar di sini jaraknya jauh. Jauh, satu kilo. Yang ke sini, yang ke sini bau. Itu isi mewanya, Kak, Ibar. Oh, iya. Anginnya, gimana anginnya ya? Anginnya ke sini. Ya, dari itu kita bakar di sini. Harumnya itu luar biasa. Tapi kalem. Tapi powernya besar. Nah, itulah ciri-ciri. Pertemuan dua keturunan. Satu keturunan Siko Sari, satu keturunan Pak Jajara. Kalau yang ini dari Kemenyar Madu, Pak. Ini enak sekali tipanya. Tergantung energi tempatnya, Pak. Kalau di sini kan besar energinya. Jadi itu kadang dua sengaja. Secepat-cepatnya, segedi-gedinya energi dua jam. Tapi kalau mungkin rumah biasa itu paling tiga jam. Bahkan tiga jam lebih. Tergantung penyerapan. Kalau yang ini juga sama. Kemenyar itu juga enggak ada aromanya. Mungkin. Mungkin. Kemana? Mungkin. Dii. Mau. Jepat. Kerja-kerja bagian. Kembalian. Dijual. Ya. Semua dijuual sendiri. Ya. Pembali lagi. Lagi. Terpisuk.